Propoktani, propoktani Brigade El Nino dan Lanina Yang berikutnya adalah Melakukan masalah air ini Saluran-saluran Perbaikan dan kesiap-siagaan Sumber-sumber air Dijaga, kemudian Bagaimana untuk adaptasi Sudah warning ke daerah Dan petani untuk menggunakan Benih di saat El Nino Yang tahan kekeringan Varieta sunggul dan kita sumbar Ini semua digunakan support dari penangkaran Kemudian menghadapi musim hujan Berikutnya ini Varietas-varietas yang cocok Untuk musim hujan Kemudian langkah-langkah Setelah antisipasi dunia Adaptasi juga Mitigasi risiko-risiko Terhadap yang terdampak kekeringan Bagaimana yang kita lakukan Pertama ada kita lakukan Mapping daerah-daerah Potensi yang bisa kita dorong Namanya kawasan-kawasan andalan kita Nah seperti ini Kita mempengkan Daerah-daerah yang sangat kuat Ini hijau Ini sentra produksi nasional kita Tiap provinsi dan kabupaten Kemudian yang warna agak biru ini Daerah-daerah penunjangnya Jadi sekitar 9 provinsi Itu daerah penunjang Sentra utamanya Itu yang warna hijau 8 provinsi Jumlah kabupatennya ada Kemudian Yang warna kuning ini Daerah-daerah yang memang masih di bawah Masih kita dorong pengembangannya Intinya strategi utamanya ada 3 Yang pertama meningkatkan indeks tanam Bagaimana mencarinya? Ya kita mappingkan dulu Daerah-daerah yang indeks tanamnya masih rendah Bahkan disini masih ada yang setahun masih di bawah 100 IP 100 artinya ada yang tidak ditanam setahun Ada yang IPnya sudah di atas 250 Itu artinya sudah hampir 3 kali Semakin hitung semakin tinggi indeks tanamnya Mapping daerah-daerah produktivitas Sudah ada yang daerah-daerah biru ini di atas 6 ton Ini daerah-daerah yang sudah di atas 6 ton Tapi ada juga loh di daerah-daerah yang masih di bawah 4 ton Ada kalkulasi dampak penggunaan benih unggul Dan pergantian varietas terhadap hektare Itu juga signifikan antara setengah sampai Bahkan ada yang 0,8 ton per hektare dengan perbaikan benih Demikian juga pupuk yang berdampak juga signifikan terhadap produksi Nah upaya berikutnya apa yang sudah berjalan ini Untuk daerah yang intensif Itu air cukup Pakai IP 400 Jadi setahun 4 kali tanam 4 kali panen Dan termasuk upaya-upaya menjaga aman dari hama penyakit Ada 10 langkah bagaimana mewujudkan pertanian presisi Sudah mulai mekanisasi Sehingga ini sudah mentarap pada pertanian yang milenial Pertanian yang maju Terima kasih telah menonton